Dan Saudara bagaimana posisi elektabilitas bakal calon presiden dan korelasinya dengan elektabilitas partai? Kita akan berbincang siang hari ini dengan peneliti senior Ritbang Kompas, Toto Suryaning Tia. Selamat siang Mas Toto. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Mas Toto. Selamat siang. Kita tahu selama ini kalau kita berbicara bakal calon presiden ada nama Pak Genjer Pranowo, lalu Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Tiga nama ini yang terus berseliuran begitu di berbagai hasil survei. Namun ada yang mencuri perhatian, Ridwan Kamil. Kali ini di survei Ritbang Kompas yang paling baru namanya muncul dan cukup signifikan. Menyaingi tiga nama yang sudah saya sebutkan tadi. Analisis dari Ritbang Kompas apa Mas Toto? Bagaimana Ridwan Kamil ini akhirnya bisa muncul ke top five begitu? Ridwan Kamil sebetulnya di dalam survei-survei sebelumnya itu sudah terdeteksi bahwa dia cukup kuat. Cukup kuat. Cukup kuat. Selain nama juga Sandi Uno sebetulnya. Sandiaga Uno. Tetapi memang pasca peristiwa ketika, mohon maaf, ketika ada peristiwa tragedi putranya di Swiss itu memang lalu eksposekan sedemikian besar ya. Kemudian yang terakhir di dalam tribulan ini kalau kita lihat ada langkah politik di mana Ridwan Kamil masuk bergabung dengan Partai Golkar. Sehingga kita bisa melihat di situ ada sebuah langkah politik yang berbeda. Yang dilakukan oleh seorang tokoh sekali Ridwan Kamil yang dia lalu mencuri perhatian publik dan tentunya juga para konstituen Golkar itu sendiri. Baik. Lalu korelasi positifnya apa? Tadi Anda menyebut Ridwan Kamil dengan Partai Golkar yang baru saja bergabung begitu ya. Tapi ada juga beberapa calon presiden, bakal calon presiden yang sebenarnya tidak berafiliasi langsung dengan partai politik. Contohnya Anies Baswedan meskipun Ganjar Pranowo afiliasinya ke PDI Perjuangan dan Prabowo Subianto ke Partai Gerindra. Namun nama Anies Baswedan ini kita ketahui sudah diusung sebelumnya oleh Partai Nasdem. Nah korelasi positifnya seperti apa? Tokoh dengan partai politik? Jadi sebetulnya ini bagian dari pembentukan narasi ya. Dalam bahan narasi apa? Narasi politik. Narasi dalam hal politik apa? Politik dalam hal kontestasi elit menuju 2024. Jadi bagaimana narasi ini dibentuk oleh masing-masing kandidat itu mempengaruhi persepsi publik. Nah dalam konteks taruhlah misalnya Ganjar Pranowo. Elektabilitas Ganjar Pranowo itu kalau dilihat itu sama ya. Sebangun dengan elektabilitas PDI Perjuangan misalnya ya. Lalu kalau kita runut ke pemilihnya, pemilih PDI Perjuangan selama taruhlah tiga survei terakhir. Itu meningkat. Yang terakhir sekarang sudah sampai pada 54 persen. Sementara bukan di grafis ini ya, di grafis yang berbeda itu di survei sebelumnya itu 46 persen. Kemudian di survei bulan Juni tahun lalu itu 40 persen. Jadi kita bisa lihat 40, 46, 54. Jadi pemilih PDI yang memilih Ganjar Pranowo itu juga naik. Lalu kita lihat juga misalnya dalam konteks ini Prabowo. Prabowo itu juga meningkat di pemilih Gerindra. Tetapi meningkatnya triwulan terakhir. Sementara enam bulan terakhir dia agak turun. Jadi enam bulan yang lalu dia 56. Lalu triwulan sebelum ini, bulan Oktober ya. Survei bulan Oktober itu 46. Lalu pada bulan Januari kemarin survei terakhir dia 54. Jadi Prabowo dan Ganjar ini sebetulnya sangat kompetitif. Karena di dalam kategori masing-masing partai, dalam hal ini PDI dan Gerindra, itu 54 persen dari pemilih partai-partai itu memilih calon-calon itu. Ini terlepas dari bahwa Ganjar Pranowo belum tentu dicalonkan oleh PDI. Itu soal lain. Tetapi publik mempunyai preferensi sendiri. Preferensi sendiri. Yang menarik juga Mas Soto, dalam survei lead Bangkupas yang paling baru, partai Nasdem elektabilitasnya cukup naik begitu ya. Ada peningkatan. Naik tinggi. Naik tinggi bahkan signifikan begitu. Tapi tidak berbanding lurus dengan Anies Baswedan yang sebagai bakal calon presiden yang diusungnya. Ini justru malah mengalami penurunan elektabilitas. Apa yang bisa Anda jelaskan soal ini Pak? Ini soal populasi, proporsi populasi. Jadi proporsi pemilih Anies Baswedan dengan pemilih Nasdem itu tidak sama. Kemudian juga pemilih Anies Baswedan itu juga merupakan bagian dari komponen dari sebaran partai-partai. Ini kita misalnya, ini... Oh ini elektabilitas umum ya? Umum, ya. Untuk pemilih Anies Baswedan misalnya dia tersebar. Tetapi sebaran pemilih Anies ini spesifik. Satu di Nasdem, tadi disebutkan di dalam diskusi sebelumnya ya. Itu ada sekitar 20 persen, 22 persen tadi. Kemudian sebetulnya di dalam dua partai yang lain dia signifikan. Satu Demokrat, yang kedua PKS. Nah lalu kita kan bicara proporsi di sini. Sehingga ketika pertanyaan tadi kenapa Nasdemnya naik tapi Aniesnya turun. Karena proporsi pemilih Nasdem dengan proporsi pemilih Anies ini beda. Saya menduga keras memang harus masih di riset lagi. Pemilihnya Anies lebih besar dibanding proporsi pemilihnya Nasdem. Sehingga meskipun dia mendapatkan tambahan secara komposisi, dia memberikan benefit bagi Nasdem. Tetapi di dalam kategori pemilih Anies sendiri, dia mengalami penurunan karena ada faktor-faktor lain. Misalnya perpindahan pemilih dan lain-lain. Pemilihnya Anies, pemilih Capres ini tentunya lebih besar daripada pemilihnya Nasdem. Mengingat elektabilitasnya. Tapi menurut Anda tadi berarti Anies cukup punya kontribusi besar untuk mendorong elektabilitas Nasdem naik begitu? Kalau kita bicara apa yang ada di hasil survei semacam itu. Meskipun kita harus melihatnya dalam konteks yang lebih besar. Bahwa dalam tanda petik ya, sikap Nasdem yang tetap mencalonkan Anies sebagai bakal calon presiden atau Capres dalam hal ini ya, itu kan dilihat sebagai sebuah kepastian. Kepastian ini menjadi sebuah narasi yang jelas bagi pemilih Anies. Oh kalau saya mau milih Anies, saya mendingan lewat Nasdem. Karena Nasdem yang paling jelas gitu. Itu yang dilakukan sebagian pemilih Demokrat dan sebagian pemilih PKS. Sehingga dua partai ini lalu dalam tanda petik lalu bergeser pemilihnya gitu. Tapi Anda mengatakan tadi Anies Baswedan sendiri pemilihnya ada yang bergeser begitu ya. Ada yang bergeser dibandingkan partai Nasdem yang justru terus bertambah. Kira-kira tersebar kemana pemilih Anies Baswedan saat ini? Kalau kita lihat seluruh kandidat sebetulnya tersebar ke seluruh partai. Tetapi memang ada tekanan-tekanan. Misalnya saya beri contoh misalnya Nasdem, maaf Anies. Anies itu pemilih terbesarnya ada di Nasdem sekarang ya. Nasdem sebelumnya tidak. Sebelum dideklarasikan tidak. Jadi ini yang lalu menjadi dasar ya. Sekarang di Nasdem, kedua di Demokrat, ketiga di PKS. Kemudian pemilih PDI, maaf pemilih Ganjar. Pemilih Ganjar itu paling besar di mana? Tadi di PDI, kemudian yang kedua di PDI, di Perindo, di PKB. Perindo dan PKB. Ya lalu di Golkar. Jadi PDI itu 54, Perindo itu 30 persen. PKB itu sekitar 28 persen. Lalu Golkar itu 20 persen lainnya, 11 persen. Kemudian Prabowo. Prabowo itu pemilihnya banyak di mana? Prabowo itu pemilihnya satu di, pasti di Gerindra, 54 persen. Lalu yang kedua, di Demokrat cukup banyak. Kemudian juga di, maaf saya agak lupa. Di Partai Kebangkitan Bangsa mungkin karena mereka... Tidak. Tidak ya? Tidak terlalu banyak. Tapi kira-kira semacam itu. Jadi tekanan dari masing-masing capres itu mempunyai tekanan yang beda. Tetapi kalau dicari sebarannya di seluruh partai, pasti ada. Pasti ada. Lalu Mas Soto, berbicara soal fluktuasi elektabilitas dari surveilit Bangkoba sebelumnya, yang saat ini, lalu yang mungkin juga ada di surveil lain. Nama Anies Baswedan dan Prabowo Subianto sepertinya punya fluktuasi yang paling dinamis dibandingkan nama-nama bakal calon presiden. Koreksi kalau saya salah. Tapi apakah fluktuasi ini juga nantinya akan punya titik diam? Artinya tidak akan stabil. Itu kapan kira-kira akan menemui elektabilitas itu untuk dua nama ini? Ya kalau menurut prediksi kita, kita bisa prediksi satu dari ketentuan peraturan perundangan. Kapan nanti dia harus didaftarkan. Berarti menjelang didaftarkan itu pasti dalam waktu dekat itu pasti sudah relatif ya, stabil gitu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana narasi yang dimainkan oleh masing-masing kandidat. Dalam hal ini juga partai pengusungnya. Ini kan sekarang misalnya paling tinggi masih Pak Ganjar misalnya. Tapi situasinya kan tidak ada yang mencalonkan, tidak ada yang mengusung dalam hal ini. Nanti kalau ada yang mengusung pasti akan berubah lagi. Lalu juga Prabowo. Prabowo itu dalam situasi sekarang kan belum punya capres. Nanti setelah punya capres akan seperti apa. Jadi narasi atau tawaran citra yang disampaikan kepada publik ini pasti akan mempengaruhi. Istilahnya tingkat kemapanan. Tetapi kita harus ingat juga begini, dalam pemilu-pemilu sebelumnya bahkan ketika pada masa pemilu 2014 ada situasi di mana sebulan sebelum pemilihan suara pun itu suaranya terjadi crash. Elektabilitasnya antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo waktu itu. Padahal sebelumnya unggul tinggi, unggul jauh gitu. Jadi kita bisa, kita juga bisa memperkirakan dari situ bahwa sebetulnya yang istilah stabil itu stabil dalam hati, dalam konotasi tetap relatif. Karena tetap bisa saling mengungguli apalagi sekarang. Di mana masing-masing calon itu kan relatif. Angkanya masih belum ada yang sampai 50. Masih 25, kemudian masih 18, kemudian 14 masih jauh. Dynamisme elektabilitas itu akan terus terjadi? Karena masih banyak responden atau dalam hal ini masyarakat ya, dia masih wait and see. Ini mau lari kemana? Pak Ganjar mau dicalonkan dengan siapa? Siapa tahu Pak Ganjar dengan Prabowo misalnya. Itu akan sangat mengubah komposisi yang sekarang ada. Baik. Terakhir Mas Soto, kita bicara PDI Perjuangan. Saat ini elektabilitasnya paling tinggi begitu, sementara. Lalu Ganjar Pranowo bakal calon presiden yang sepertinya elektabilitasnya cukup stabil terus berada di posisi teratas dalam berbagai hasil survei. Tapi PDI Perjuangan sendiri belum menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau bakal calon presiden yang akan diusungnya nanti di Pilpres. Nah bagaimana kedua tolak ukur ini antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan juga Ganjar Pranowo punya posisi yang sama-sama kuat. Tapi mereka sebenarnya belum saling terikat secara politik karena belum ada usungan dari PDI Perjuangan terhadap Ganjar Pranowo. Ya, pertama-tama ini wilayahnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang kalau dari saya adalah wilayah publik ya. Opini publik dalam halnya responden. Responden itu tidak mau tahu. Artinya tidak ada korelasi khusus benarnya ya? Mereka tahu tapi tidak mau tahu. Dalam arti begini, mereka suka ini. Lain kalau misalnya lalu ada constraint tertentu ya. Misalnya seperti dalam kasus Pilkada 2016 misalnya atau 2017. Tetapi jika tidak, inilah yang sebetulnya menjadi preferensi dari publik. Karena kita juga harus melihat bahwa sebelum kira-kira dua tahun terakhir, elektabilitas Pak Ganjar ini sebetulnya kan sangat kecil. Bisa dibilang 1% di dalam survei kami. Di Litbang Kompas. Tapi kenapa dia tiba-tiba naik? Kemudian yang kedua adalah sampai dengan hari ini popularitas Pak Ganjar itu belum 100%. Masih sekitar 70-an. 71 dan 72 gitu. Masih di bawahnya Pak Prabowo yang jauh lebih tinggi. Hampir 90. Nah apa yang terjadi dengan popularitas yang tinggi, belum terlalu tinggi tetapi elektabilitasnya paling tinggi itu kan di sisi lain juga bisa menjadi jebakan. Ketika ini tidak dikelola dengan baik, ya publik lama-lama juga merasa bahwa mungkin ini bukan harapan yang betul gitu. Jadi itu juga sesuatu yang harus ditangkap gitu, distruktural. Tetapi publik pada saat ini mempunyai preferensi bahwa Ganjar Pranowo adalah pilihan yang paling difavoritkan oleh mereka. Paling tidak tadi dibuktikan oleh 54% pemilih PDIP, kemudian 30% pemilih Perindo, 28% pemilih PKB, 20% pemilih Golkar, dan belasan persen pemilih partai lainnya. Baik, artinya kalau kita berbicara bakal celon presiden yang saat ini diukur elektabilitasnya, responden ataupun pemilih ini punya sisi subjektivitas juga ya begitu ya. Kalau memang dia sudah suka, pilihannya pada satu nama akan dipilih begitu ya. Seperti itu tampaknya Mas. Baik, terima kasih peneliti seniorit Bank Kompas, Soto Surya Nintias telah berbagi informasi di Kompas Siang.